Halo Jebretim Ada sesuatu yang lagi rame ini Lu harus kasih dia kesempatan lagi Di atas kertas lu semuanya harusnya menang Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu Selamat datang Jebretim di Dewan Padit Indonesia Edisi hari Rabu Ini pastinya bintang tamunya Jebretim yang tunggu-tunggu nih Karena biasanya di hari Jumat kita kan kalau sama gue kan nyantai-nyantai Kalau sekarang ini adalah daging-dagingnya ada di sini Karena gue akan ditemani bersama Coach Justin Sama Om Ahario dan juga nanti akan dipandu bersama Mas Aldi Halo senior-senior Santai Vai Senior-senior Kak kubet Soalnya kemarin kan DPI muda Soalnya kemarin DPI muda Sekarang harus adjust lagi Kita kurang muda apa sama DPI muda? Lu mesti ini dua tua gitu Salah juga ini Senior, lebih tepatnya senior Tuan bibingnya deh Mas Aldi Coach Justin Tapi mungkin sebelumnya kalau misalnya Jebretim pengen nonton DPI muda Ada udah di Youtube-nya Jebret Media Akan tayang di tiap hari Selasa Nah kita udah ngomongin DPI muda Sekarang kita masuk ke main course ya Karena tadi malam Sudah ada pertandingan dari UEFA Champions League Dan sudah ada pertemuan antara dua raja dari tiap negaranya Ada raja dari Inggris Dan juga raja dari Italia Ada Liverpool menang hadapi Milan ya Dan juga AC Milan dimenangkan oleh Liverpool 31 Emang kenapa Milan jadi raja? Paling banyak juga Champion ya paling banyak Soalnya Jadi Jadi Pak Pandit Kardus ya Handelin sejarah Base-nya data dan juga angka Kardus banget Ini layak disebut game Liga Champions gak? Iya Daripada Dinamo Zagreb Ya mending ini Secara permainan Milan layak disitu? Gue sih bilang nih Milan enggak banget sih secara performa Enggak lu enggak nonton PSV sama Zagreb lebih hancur lagi Oke Jadi gue nonton kemarin itu nonton Juve PSV Terus 43 pertandingan Enaknya dibina apa? Lu bisa pilih satu screen? Enggak Oh multi Bisa beberapa main Oh multi Jadi enaknya gue satu screen nonton Liverpool Milan Screen satunya Munchen sama Madrid Jadi gue pantau semuanya Kita awali dari Milan dulu Tapi kalau lu bicara hancur Yaitu Zagreb sama PSV Hancur mainnya Kualiti wise Conference League lah ya Iya Jadi bukan itu Tapi kalau Milan Gini ya Gue awal musim gue bilang Ada dua tim yang gue mau gue pantau Yaitu Juve sama Milan Karena dua memiliki pelatih baru Pelatih muda yang Ya mota pun belum terbukti Oke Kalau Conte di Napoli itu kan udah Conte udah CV-nya udah jelas lah Iya kan Nah kemarin gue nonton Juve Tadi gue kebetulan siaran Sebelum ini gue siaran sama Mamat Mamat kan fans Juve berat Dia bilang Patternnya keliatan Tapi temponya masih slow Oke Transisinya masih slow Cuman ini kan baru aja Jadi gue liat tim ini masih bisa progres Kedepan bisa mempersulit inter lah Tapi Milan Ya sorry tuh Saya 11-12 sama Pioli Belum ada perubahan? Oke Sama sekali Sekali lagi Kita harus kasih kesempatan Kepada pelatih baru Kita liat progres yang dia lakukan apa Biasanya pelatih itu kan Belajar dari kesalahan Sekarang 4 match sekali menang Ini match kelima kalah Dan kemarin sangat amat laik kalah Beruntung cuman 3 gol Karena salah 2 kali syuting Kena minstar Dalam jarak yang cukup dekat Jadi Berapa peluang mereka dapatkan? Ya Leao Sekali kena tiang Udah That's it Sisanya 1 per 4 peluang Setengah peluang Iya shot on targetnya cuman gol Sama tiang Iya 2 doang Dan Ya dari sisi permainan juga Liverpool mungkin 5 menit pertama Agak Agak ngantuk ya Ya ini cuman Milan Tiba-tiba jebol Wah langsung kaget bangun Wake up call Ya wake up call Habis itu selesai Gak bagus-bagus banget Liverpool mainnya sebenernya Gak yang seperti Cukup solid lah Tapi cukup Iya rapi Yang penting kan kalau kita main European game kan rapi mainnya kan Dan mereka Rapi dari sisi nge-build serangan Gak cuman terpaku pada salah to Ya walaupun Majority juga kesalah gitu Tapi banyak yang Kanal yang mereka pake gitu Langsung terus ke tengah lewat jota Kiri ada Gakpo disitu Si Mikas juga bantu serangan Sama si Arnold Jadi ya Semua yang dipunyai Liverpool Kemarin jalan Sistemnya jalan Dibandingkan ketika mereka lawan Forest Keliatan banget Kayak switch off semuanya gak bisa perform kan Tapi kemarin mereka balik lagi Bounce back Kayaknya kemarin tuh kayak cuman blip doang Dan sekarang ya mereka Tetep layak lah Jadi kontender salah satu kontender Liverpool Iya setuju Kalau Milan sendiri mas Maksud gue gini Dari secara materi pemain mereka yang punya sekarang Dan pelatih baru juga Ini tim masih jauh dibanding Untuk kata cukup gitu Untuk Liga Champion Atau gimana Nasib Milan gimana sejauh ini Enggak lah Kemarin siapa yang gak percaya Milan bakal kalah Gery ya Ger Fans Kardus Mas kemarin gue bilang Milan bakal kalah Gery bilang Mas gue catet omongan lo mas Kalau Milan ntar menang Dibilang gitu Catet doang Catet doang Don't track there lo Dua bakat KFC lo Dan kebukti Ya First serangan Langsung menjadi goal Ya harusnya bisa mereka Manfaatin ya Momentum itu Gimana Ya ini kan tadi Pelatih baru kan Materi Materi bisa dibilang Banyak juga yang barunya juga Terus setup ketika lo Sudah unggul Harusnya main lo seperti apa Tapi lo tetap main naif Kayak Biasanya gitu Yaudah dimanfaatin Sama Liverpool Ya secara individu pun Menurut gue juga Materinya Kalau untuk Liga Champion Masih berat sih Iya itu poin gue Secara individu ya Lu kemarin liat Yang namanya Reinders Di tim Nas Belanda bagus Kemarin itu pemain biasa aja Nothing special Indioker jadi langsung Ya Reinders itu Sebelas-dua-belas Sama Co-Painers di Juve Sama Van de Beek di Ajax Jadi gak Gak spesial-spesial amat Koci lo ngeliat Milan ada Trend untuk Bounce back juga Dari performa yang kayak gini Atau justru emang ini kualitasnya Gue itu gak tau pelatihnya Jadi gue tidak tau Background pelatihnya Gue gak tau track record Kalau lo bicara Conte Masuk klub saat ini Kebetulan Napoli 4-4 menang Asumsi Napoli 4-4 kalah Gue tetap percaya Conte Karena kita tau Karena kita tau Fonseca siapa yang tau Gue gak tau Gue kenal dia sebagai pemain Bukan sebagai coach Jadi gue gak tau ini maunya kearahnya kemana Tapi Based on Dat yang 4 kali Menang Menang Cuman sekali Match yang kemarin gue liat Ini sebelas Semua It goes very slow Banyak dribbling Dribbling Passing-passing Pioli banget Lambat Pioli banget Ini 11-12 sama Pioli Dia harus berbeda banget sama alergi dan mota Itu beda banget Kelihatan perbedaan Pioli mungkin masih lebih bagus dari sisi transisinya Masih lebih bagus Milang di era Pioli Transisinya manfaatin si siapa? Leo di kiri Ya kadang-kadang di kanan mereka juga bisa Tapi ya kemarin sama sekali Ya cuma satu doang kan Momentum transisi yang menjadi gol Pulisic Tapi abis itu ya gue gak ngeliat Milan Kok gak bisa kayak ngasih Apa ya Kayak ngimbangin sekedar ngimbangin Liverpool pun Kemarin tuh gak keliatan gitu loh Untuk level mereka Sempat jadi finalis di 2 tahun lalu Itu jauh banget gitu loh Coach ini gak tau Dan kualitas semuanya kan bersama kan Iya Sama finalis Jadi lucknya gede dong masuk final Iya makanya Dan apalagi nama Leo itu Very 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 overrated player Lu bilang itu berkali-kali dan Udah bertahun-tahun gue udah bilang Dan terbukti Kalau Koci kurang akrab dengan Fonsiska Kalau Mas Hari mungkin ada yang bisa ditambahkan soal pelatih ini Apa ini bakal menjadi tren yang bakal lanjut Kalau gak ada perubahan dari segi line up Apalagi ya ini udah beres juga transfer kan Kalau lo liat long term ya mungkin Harus dikasih kesempatan Ini pelatih Apa ya Balik lagi gue gak ngeliat Skema yang dia mau tuh seperti apa gitu kan Sementara kalau lo tadi Justin bilang si Mota Udah keliatan si Juve mainnya seperti apa Patternya udah keliatan Walaupun build upnya lambat Tapi kan udah jelas gitu Maunya apa? Mau gerakin bola tuh dari mana Siapa yang pegang bola pertama Sementara di bilang kan Gak ada gitu pemain yang bisa ambil inisiatif untuk itu Nah Fonsiska gue belum liat Identity yang dia mau kasih Sementara kayak misalnya contoh Mareska gitu Oh dia udah tau nih si Chelsea bakal main seperti itu Walaupun masih naik turun Tapi udah bisa lo liat Oh dia maunya mainnya seperti ini Nah ini kan Pemain juga bingung mungkin kan Apa yang mau ditawarin sama Fonsika Pemainnya kayaknya belum bisa nyerap juga Apa yang mau ditawarin gitu Jadi ya gak klop dua-duanya Kalau seandainya di bulan Desember Milan berada di rank ke-14 Pecat gak sih? Gue bilang dipecat Saya ini Milan gitu Kalau ngeliat Milan ya Betul ke buat Milan Terlalu besar gitu The Stakes terlalu besar gitu Fansnya gak akan terima Kalau berada di rank ke-14 Dan ini pelatih kepinginan defense Iya sejelek-jeleknya Pioli Masih empat besar Masih Champions League Masih Champions League Kayak ada yang ditanyakan Dan sekarang udah terseok-seok juga sih Pertandingan hasilnya gak terlalu bagus Gue pengen pindah ke Liverpool sih coach Dengan melihat pertandingan kemarin Banyak sekali shot yang dilancarkan Oleh lini depan Liverpool Namun dua gol dari Liverpool ini Berasal dari setelah atas Iya dari Konate dan juga Van Dijk Ini masih ada problem Dilih depan dari Liverpool Enggak sih Gini lu sebagai pelatih Lu pilih strategi apa yang lu inginkan Bola-bola atas kebetulan dapet dua gol Kan gak selalu juga mereka cetak gol dari bola atas Baru pertama kalinya tuh Nah baru pertama kali Jadi senjata plan C-nya berhasil Nah plan A-nya ya shooting-shooting Tapi pada saat lu ketemu dengan tim yang Parkir bis yang bertahan Kayak Forest kemarin Kayak Forest kemarin Kesulitan Tapi semua tim ya sama kayak Arsenal lah menang Emang Arsenal main bagus Kaga Tapi they can win the game Dengan plan C-nya ini ya Itu bola atas Nah Liverpool juga punya plan C Terutama set piece Jadi kalau dibilang Tapi Liverpool main jauh lebih bagus daripada Arsenal Iya pastinya Iya karena lebih menyerang Dan mereka pegang bola Dan Gravenberg main Luar biasa lagi Sebagai Gakpo juga Iya Gakpo oke lah Tapi gue bilang Missing link Liverpool kemarin Tahun lalu yang Klopp terlalu percaya sama Endo Yang gue bilang ini pemain Cocok jadi subs aja lah Diisi sama Gravenberg Oke Dari awal So far So far 5 match Dia bermain 5 match Praksis semua Dia punya peran besar Oke talk about Gravenberg Mungkin lu bisa Explore lagi soal Gravenberg Apa yang menjadi Pembeda di lini tengah Liverpool sekarang Dengan adanya Gravenberg Yang ternyata Bisa jadi ball breaker juga Bisa dia Ball carry ke depan juga Padahal mereka masih Incher nomor 6 Gravenberg katanya Temporary Kalau kayak begini Gak perlu beli nomor 6 Mungkin sebagai subs aja ada Endo Endo subs oke lah Ya ini harus dilanjutkan Dan bahkan Mungkin di timnas Belanda Dia bisa bawa peran ini Karena timnas Belanda pun Gak punya banyak nomor 6 Heads off buat slot berarti Ya Dia berani Untungnya Endo Pas di pramusim Pertandingan pertama Jelek mainnya Jadi dari situ Langsung dia switch Dia cari pengganti Akhirnya dia percaya Masih Gravenberg Dan dia bisa ngebuktiin 5 pertandingan Semuanya di atas 8 lah Menurut gue poin dia Karena ya itu Dia bisa nge-break bola Dia bisa ketika nge-break Itu harus ngapain Apakah tarik dulu ke belakang Apakah langsung transition Carry ke depan Transition ke depannya Juga bagus Interceptnya menurut gue Yang keren banget sih Ini pemain Postur tinggi Kan kesannya bakal lambat ya Untuk bisa bola-bola Cepat bawah gitu Tapi enggak Karena dia cepat Untuk bawa Interceptnya Terus ketika lo intercept Udah tau siapa yang Akan lo upper Nah itu kan Salah satu plus point Endo bisa intercept Tapi after that Mau ngapain dia enggak bingung Muter lagi dulu ke belakang Muter Muter Betul Segitu emang Bagus ada poinnya Bisa intercept Dia bisa intercept Tackle Follow-nya apa Tackle-nya bagus Tapi abis itu mau ngapain Bener Gravenberg tuh mengisi itu Bagus Endo Cuman bukan yang bisa Sekumplit Gravenberg Enggak bagus Buat Liverpool enggak bagus Buat Asia mungkin bagus Tapi ada satu pemain Belanda lagi Tadi sempat di mention sama Om Hario Gakpo Gakpo Ini emang permainannya lagi meningkat Atau emang karena dijaga Calabria aja sebenernya Dua-duanya Tapi kan eksplosivitas dia itu kan udah keliatan di Euro Siapapun yang jaga dia Kelepotan semua waktu di Euro kan Dia ngambil di posisi wing kiri Depan Dan itu memang ternyata posisi terkeren dia disitu Klub berapa kali sempat nyoba dia di false nine Kadang-kadang ditarik di tengah juga sempat Berapa pertandingan Tapi memang yang dia paling eksplosif Ya masuk dari kiri Untuk entah itu ngoper Entah itu nge-shoot Cut in nendang Itu menjadi salah satu kelebihan dia Luis Dias sejauh ini bagus performancenya gitu Cuman kan lu butuh pemain yang Kalau Luis Dias enggak main Penggantinya Ya harus sama kualitasnya Dan Gakpo ternyata bisa Untuk menunjukin Jadi menurut the match Gravenberg atau Gakpo? Kalau di poin menurut Statistik di luar ya Mau Sofa score kek Mau Versi Mas Haryo Kita enggak butuh itu Sofa score Mas Haryo Sofa ini didudukin Marah-marah terus Kebanyakan ngasih ke Si Gakpo Oh Gakpo malah ya Yang poinnya paling tinggi Karena penyerang Penyerang selalu diunggulkan Nama data-data gak jelas Sama ngasih asis mungkin hitungannya Tapi ya kalau menurut gue Allrounder kayaknya Kontribusi jauh lebih penting Serah pember For sure Nah serangnya kita ke Milan sedikit nih Menyong kayak cederanya lumayan panjang ya Di bawah masaknya Blessing in disguise Goal pertama itu salah dia for sure Oh ya tapi cederanya panjang kehilangan dong Milan Enggak gue gak tau keeper keduanya seperti apa Tapi Menyong kemarin jelek banget Eh keeper primavera Baru main pertama kali secara kompetitif Di tim senior Milan Aduh Kebobolan sekali sih ya masih Soboslai Tapi kan emang susah juga sih Bolanya kenceng juga Di luar jangkauan dia menjadi goal Menyong Sejelek-jeleknya dia Tetap the best yang buat Milan sih Maksudnya tetap bisa ngasih Oh iya kalau dibandingin dengan keepernya apa yang ada ya tetap terbaik buat Milan Tetap pasti akan ada pengaruhnya sih Ketika gak ada Menyong di belakang Dan gak tau juga ya Dia keinjek kan kalau gak salah tuh ya Iya keinjek Keinjek pahaknya Pahak sama Jotun Gak tau apakah ada thorn di dalam ototnya Itu belum-belum di ituin Cuman dia ngerasa udah gak bisa ngerakin kakinya Makanya dia minta diganti Nih Milan kan emang katanya Bukan katanya Bakal bermain 8 game Di Champions League ini Dua diantaranya tuh ketemu Satu Liverpool Satu Madrid Selebihnya Girona Belum main kayak gini Belum tentu menang lawan Girona Girona berat Serius Main kayak gini Atau Madrid ditelen lah Oh iya Atau Girona mainnya dimana Apalagi disana mainnya Kayaknya way deh Iya apalagi Berat juga Berat juga Iya makanya Jadi apa Tapi kan masa Lu masuk di 16 saya gak bisa sih 8 dulu 8 Gak bakalan Gue berani taruhan sama lu 8 besar gak bakalan Direk lolos 8 Klas main totalnya 16 16 Iya enggak 8 plus 16 9 9 sampai 20 Sekian Si 16 nya kan 9 sampai 16 Itu kan masuk 9 sampai 24 9 sampai 24 Masa disitu gak masuk sih Untuk playoff Oh iya Oh iya Kalau 8 kayaknya 1 sampai 8 1 sampai 8 Kayaknya Setuju ya Pasti enggak Setuju juga gak akan lolos Milan kalau mainnya kayak kemaken Kalau Aston Villa Nah Enggak juga 1,8 Enggak bakalan Gue berani taruhan sama lu Gue berani bilang Villa juga berat Tapi 9 sampai 24 Gue yakin masuk Bisa Bisa Mas Haru juga pasti Gimana lah Sedikit mas Haru kita sebelum kita Pindah ke topik yang lain Gimana Aston Villa Kayaknya mas kau ci Kayaknya gak nonton Aston Villa Gue nonton Juve Nonton sedikit-sedikit lah Nonton Ya masih kayak Villa Yang boys Bener nonton sedikit-sedikit Kayak Villa yang kita tonton Di Premier League Identity-nya masih sama Pelatihnya masih Ya bisa ngasih itu Dan di cup competition Kan selalu bagus kan Guti Bening Guti Bening itu selalu bagus Di cup competition Lihat aja dari CV dia kan Mostly yang bagus dia di cup competition Di liganya dia Selalu struggle Bahkan Tapi ini cupnya UC UCL Dia biasanya Di UCL rasa melon Nih dia kembali ke liganya champion Setelah 40 tahun Dengan format seperti ini kan Siapa tau Dia bisa dapet Lebih terbuka peluang ya sebenernya Lebih terbuka peluang Untuk lolos ke babak berikut Tapi kalau untuk ke delapan Kayaknya kita masih nunggu match day kedua sih Jadi tidak akan senasib Sama Newcastle ya Yang langsung selesai Di fase grup Enggak lah Lebih bagus Lebih bagus ini lah Lebih bagus ini ya Lebih rapi mainnya Bagusan dikit lah Dibandingin Newcastle Karena emang mereka Secara parti pemain bagus Enggak lu gak bisa bandingin Karena Newcastle formatnya beda Ya Newcastle ketemu tiga tim Padahal lu dapet Tim yang bagus Selesai loh Ini ketemu lapan tim Jadi formatnya beda Gak bisa dibandingin Jadi good luck lah Buat fans Newcastle Apalagi udah dua offer kemarin Kalau gue ngeliat dari pertanding Aston Villa Jadi ya Kalau untuk playoff harusnya bisa ya Omario Percasin Playoff ketemu siapa Ntar ketemu tim yang agak bagus Lewat juga Ini kan kemungkinan tim-tim gede pun Bisa aja kan Pasti masuk ke yang di bawah delapan Tim-tim-tim gede Iya Liverpool Iya kemungkinan ada di delapan kan Ada Liverpool Ada Arsenal Ada City kan Banyak Arsenal Liverpool City langsung Madrid Munchen lolos Munchen Barca Barca lolos Siapa lagi 1 PSG Inter PSG PSG lawannya berat-berat loh PSG gak gampang loh Tau malam lagi Rona Gak tapi lolos lah besar PSG PSG Inter Yaitu 3 Inggris 2 Jerman Munchen PSG Inter Dort 2 Jerman ini siapa? Leverkusen apa Dort 2 Spanyol Oh, Madrid-Barca Atletico Kagak lah Atletico gak? Kagak lah Nanti kita bahas ya Atletico ya Fe Iya, tapi yang gue tanya MB kemana ya MB main loh kemarin MB main, iya Beda Lohon Barca Gak tau siapa itulah Pokoknya Kita tutup pembahasan Mengenai Tim-tim dari Liga Inggris Tapi gue pengen ngingetin juga Buat Jebret Team Jangan lupa untuk voting Nominasi favorit kalian Di Santini Jebret Media Award Kalian langsung aja Cek website-nya Di www.jebretmedia.com Kalian bisa langsung ikutin Step-step yang udah ada Di layar kaca kalian Dan yang perlu gue ingetin Satu akun hanya boleh Mem-voting Satu nomina Tiap nominasinya Satu voting dari tiap nominasinya Voting akan ditutup di tanggal 25 September 2024 Dan Malam Puncak dari Santini Jebret Media Award 2024 Akan diadakan di tanggal 26 September Jadi masih bisa seminggu nih ya Voting Mas Haryo atau Koci ya Betul Voting siapa? Mas Haryo atau Koci? Aduh pilihan yang berat ya Bikin dua akun kali ya Jangan dicontoh Jebret Team Tapi setelah ini Akan ada pembahasan yang lebih menarik lagi Jebret Team Jadi langsung aja masuk ke next video Halo Jebret Team Ada sesuatu yang lagi rame nih Dua harus kasih dia kesempatan lagi Di atas kertas lo semuanya harusnya menang Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu Terima kasih telah menonton